ok guys kembali lagi di channel gua di channel fein xx yuk lalu ini gue akan bikin tutorial di pelek supra x125 guys untuk aplikasi ini sudah kita amplas dan sudah dilapisi kertas supaya banyak tidak kena cat guys untuk aplikasi ini kalian bisa lihat sendiri dia aplikasinya agak rombeng itu untuk bahasa Sunda rombeng kalau bahasa Indonesia buat kalian yang penasaran dengan hasil cat semprot sogunjet ini tonton terus videonya sampai habis Oke langsung aja ke tahap pengecatan pertama kita menggunakan epoxy kode 7160 untuk pengecatan tipis merata dan jangan lupa kalian subscribe channel channel ini guys di sini gue akan kasih tahu buat teman-teman yang pakai cat semprot duko kemasan di kaleng aerosol jadi untuk cara pengecatannya setiap step by stepnya itu tipis merata cara pengecatannya beda kayak akrilik kero akrilik itu kalau disemprotkan langsung nutup kalau cat duko berbeda guys berbeda dari bahannya makanya cara pengecatannya tipis merata untuk dasar epoxy kode 7160 cukup dua lapis tidak usah terlalu tebal tahap selanjutnya kita menggunakan white kode 740 untuk dasar white atau putih atau bodas jadi bodas jadi bodas itu masuk ke bahasa halus guys jadi bodas itu bisa disebut putih kalau putih kan bahasa Indonesia kalau bodas bahasa Sunda tapi halus jadi untuk warna putih cukup dua lapis oke guys ini ini untuk kasih lu warna white bodas ini untuk dua lapis guys langkah berikutnya kita menggunakan signal red kode 723 jadi warna signal red ini merahnya kayak merah ketuaannya untuk di katalog sagun juga ada yang kayak merah cabe itu yang namanya red chili jadi ini jadi buat teman-teman semua kalau pengen pelek motornya ganteng lagi cakep lagi untuk bisa menggunakan cat semprot sagunjet karena cat semprot sagunjet ini mau sama ke cat mobil satu kok cat tahan bensin buat kalian yang belum coba silahkan mencoba siapa tahu hasilnya memuaskan buat kalian dan sudah banyak tutorial 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 warna 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 war untuk warna signal red ini kode 723 cukup tinggal lapis ini untuk warna inti guys jadi merah signal red jadi merahnya merah tua ya ada yang merah moda namanya red chili Oke guys langsung ke tahap finishing atau clear kode 7540 jadi kalau jadi kalian kalau mau clear itu pertama ngecatnya itu ambiar dulu ke semua permukaan kenapa harus ambiar biar pori-pori si aplikasi itu ketutup dengan clear setelah kering kalian bisa jarak dekat untuk menyemprotkan ke aplikasi ini sekitar berapa cm beberapa cm lah jadi biarlah hasilnya hasil gosinya itu memuaskan guys jadi makanya buat kalian yang belum coba silahkan mencoba buat motor kalian sendiri jadikan harus ganteng lagi kan apalagi kan banyak-banyak cewek tuh aduh makanya coba pakai sogunje cat luko emasan di kaleng aerosol terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua dan ini untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri Oke guys thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati